Hanya, harusnya berat. Telah terjadi kecelakaan di Bundaran Kamal, depan kelurahan. Korban masih hidup. Sebuah truk kontainer terbalik dan menimpa mobil lain hingga pengemudi di dalam mobil terjepit. Kecelakaan ini terjadi di flyover Jalan Raya Kamal, penjaringan Jakarta Utara pada Kamis 13 Juni 2024. Dalam video yang direkam oleh warga ini terlihat bagian depan truk menghadap ke atas, sementara kontainer di belakang terbalik dan menimpa satu unit mobil berwarna putih dengan nomor polisi B2192 UYJ. Tragisnya, di dalam mobil putih itu terdapat pengemudi yang ikut terjepit dengan kondisi masih bernyawa. Setelah mendapat laporan dari warga, tim damkar dan petugas kepolisian datang ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Beruntung, setelah berupaya dievakuasi, korban berhasil dikeluarkan dari mobil yang terjepit dalam kondisi selamat. Sementara itu, dari keterangan warga yang merekam video itu disebutkan bahwa awalnya, truk kontainer itu hendak mundur kemudian hilang keseimbangan sehingga terbalik dan menimpa mobil korban. Hingga kini belum diketahui kondisi serta identitas dari supir truk kontainer tersebut.